Halo semua, hari ini kita akan bincang-bincang part kedua dengan saya Melia Cahya, saya Putrinya Pintasari, kita berbincang sama siapa nih Ti hari ini? Kayaknya sama dokter, sama lagi ya, sama yang kemarin dokter Gregory Burdiman M. Biomed, yeay! Saya duduk di tengah ya? Halo semuanya, Amel dan Uti, apa kabar dok? Baik, sehat, kita mau ngobrolin apa nih sekarang? Kita mau ngobrolin apa ya dok ya, topik pertama kira-kira? Amel mau nanya nih dok ya, kalau sebenarnya itu Miss V kita itu, boleh nggak sih? Miss V itu siapa ya? Sebenarnya itu boleh nggak si dok dicuci pakai sabun, dibersihinnya pakai sabun, terus cara ngebersihin yang bener tuh kayak gimana sih dok biar bersih banget kayak gitu? Jadi perbedaan kita membersihkan Miss V dengan badan, itu agak berbeda Mel ya, jadi kalau badan kita bisa menggunakan sabun yang PH-nya agak basah, PH basah itu di atas 7 ya, tapi untuk Miss V itu beda ya, karena dia suasananya harus asam, jadi kandungan sabunnya itu agak berbeda dan PH-nya juga agak asam, sekitar 4-5 PH-nya. Sampai 5? Begitu. Contoh produknya apa sih dok? Ada, jadi ada produk khusus sabun untuk Miss V banyak ya, termasuk ada beberapa kandungan juga yang dimasukkan di dalam sabun, contohnya seperti sirih, begitu. Ya, tapi itu nggak bahaya kan dok buat itu kita? Ya, justru sabun khusus Miss V itu dikondisikan khusus buat Miss V, supaya PH-nya tetap asam dan bakteri atau flora normalnya tidak mati, begitu. Karena di situ di Miss V itu ada flora normal, kalau sampai kita pakai sabun yang biasa atau terlalu sering kebok dengan sabun yang keras, akan mengakibatkan Miss V menjadi iritasi, flora normalnya hilang, begitu. Malah nanti tambah timbul penyakit keputihan, begitu. Nah, kalau misalnya keputihan itu disebabkannya kenapa sih dok? Nah, keputihan macam-macam. Keputihan sendiri itu ada yang fisiologis, fisiologis itu artinya normal, nggak apa-apa. Keputihan pernah keputihan kan? Keputih. Pernah ya, jadi keputihan fisiologis itu akibat terangsangan seksual. Jadi kalau misalnya kita terangsang, timbul keluar cairan, itu normal. Kemudian sesaat sebelum mens, itu juga timbul keputihan itu masih normal sama beberapa saat setelah mens. Jadi di sekitar mens itu sebelum dan sesudah biasanya timbul discharge keputihan itu normal. Tapi syaratnya, keputihannya itu warnanya bening, tidak berbau, tidak gatal. Nah, itu yang normal. Kalau keputihan mengental itu bagus nggak sih dok sebenarnya? Ya, jadi ada keputihan yang tidak normal. Yang tidak normal itu biasanya warnanya putih susu, bisa, atau kekuningan, bahkan sampai hijau. Nah, kental itu biasanya yang lebih. Karena ada debris sel-sel kulit mati yang bergabung dengan bakteri atau jamur. Jadi kental. Biasanya itu disertai dengan rasa gatal, kadang perih. Terus caranya untuk menghindari itu semua kayak gimana dok? Ya, kita harus jaga kebersihan misfi. Jangan sampai terlalu lembab. Penggunaan sabun yang baik. Kalau penggunaan sabun yang terlalu sering juga itu nggak bagus. Nggak bagus. Kalau misalnya keputihannya lagi banyak kayak gitu, kita boleh menggunakan panty liner dok? Boleh. Oh, boleh. Jadi dengan panty liner itu kan cairannya kan terserap. Membuat vagina terjaga tetap kering. Kalau misalnya basah terus, bakteri akan tumbuh subur. Bakteri atau jamur tumbuh subur. Nah, itu yang bisa berbahaya. Oke. Begitu. Oke, jelas ya teman-teman. Saya juga mau nanya nih dok. Ada? Ya, normalnya orang sehat itu berapa lama sih dok? Namanya Uti. Ya, seperti itu dok. Pertanyaan orang dewasa itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa dok. Jadi Uti mau tahu nih, karena pendidikan seks itu untuk remaja yang sudah puber itu juga harus tahu. Jadi untuk hubungan seks itu ada fase-fasenya Uti. Jadi ya kalau kita dengan pasangan kita, yang sudah resmi ya Tih tentunya ya. Oh, udah punya pacar belum? Alhamdulillah. Belum. Jadi ada fase-fasenya. Fase berjumbu. Itu foreplay. Jadi kita saling merangsang, saling merayu. Pemanasan. Pemanasan, saling sentuh. Itu foreplay. Setelah itu, setelah keduanya merasa nyaman dan terangsang, Itu baru masuk ke hubungan badan. Gitu ya. Ada fase penetrasi penis masuk ke dalam vagina. Gitu. Nah, setelah itu pada fase itu saling terstimulasi kan. Jadi ada fase yang naik terus sampai mencapai puncak. Puncaknya itu disebut orgasme. Kalau laki-laki ditandai dengan ejakulasi, Keluarnya cairan sperma atau mani. Kalau perempuan ditandai juga dengan kontraksi. Jadi selain jantungnya mungkin berdebar-debar juga, Kontraksi dari vagina dan rahim. Gitu. Jadi seperti menjepit-jepit. Nah, setelah itu fase resolusi udah. Jadi agak lemes lah dua-duanya. Itu fase-fase. Waktunya ya untuk powerplay bervariasi lah. Gitu. Bisa setengah jam sampai satu jam. Gak apa-apa powerplay. Nah, fase penetrasi penis itu ya gak perlu terlalu lama. Ya terserah sih. Bisa tergantung pasangan masing-masing dan kondisi fisik masing-masing. Bisa 15-30 menit itu juga udah oke. Kemudian orgasme. Karena kalau terlalu lama juga, Kita udah kecapean juga, Orgasme-nya itu gak enak. Karena kita energinya sudah habis. Untuk mencapai puncak atau orgasme, Itu kita butuh energi. Jadi sebelum hubungan sek, jangan lupa makan dulu. Biar kuat ya dok. Betul. Oh gitu. Apa sih namanya? Kalau obat kuat itu ngaruh gak sih dok? Ya. Obat kuat. Jadi masalah seksual, Terutama kalau pada lansia itu, Yang pertama, Karena hormon, Hormonnya sudah menurun, Libido atau keinginan seksnya agak berkurang. Sexual drive-nya agak berkurang. Itu kita bisa bantu dengan vitamin, Vitamin E, Kemudian makanan afrodisiak, Contohnya makanan seperti semangka, Itu juga meningkatkan gairah juga. Nah setelah itu, Kalau buat laki-laki, Ada masalah khusus, Kemampuan penis untuk tetap tegang ereksi. Supaya kan pasangannya menjadi puas. Nah kalau di usia yang sudah lanjut, Daya tahannya kan sudah menurun. Jadi biasanya cepat loyok. Nah itu ada obatnya juga. Ada obat. Obat kuat untuk mempertahankan ereksi penis. Tapi di hubungan seks itu, Ada gak sih dok gaya yang gak dibolehin pada saat berhubungan seks? Iya. Ada berhubungan seks itu? Ada gak gaya yang gak boleh dibolehin? Gaya? Iya, gayanya. Kan ada banyak macam-macam gaya kan dok? Gaya apa nih? Banyak lah dok. Ada gak sih yang gak direkomendasiin buat kita pada saat berhubungan seks itu? Gaya-gayanya yang penting nyaman. Buat keduanya nyaman, bisa saling menikmati. Kalau gaya yang terlalu berbahaya, apalagi kalau udah lansia. Kalau yang model seperti akrobatik, Yang terlalu susah, Yang bikin pinggang jadi keseleo, Itu ya gak boleh. Tapi kalau masih budak, Misalnya, wah putih misalnya, Omongnya gitu kan sambil digendong. Terus sambil di kolam renang lah, Itu boleh-boleh aja. Asal jangan sampai bahaya. Berarti sama-sama nyaman ya dok ya? Sama-sama nyaman. Jangan sampai di atas pager, Di lantai atas. Tapi tiba-tiba jatuh aja. Gitu ya dok. Kalau misalnya lewat anal itu sebenarnya boleh gak sih dok? Lewat anal. Jadi seks lewat anal, penis dimasukkan ke anus. Itu tidak boleh. Oh itu gak boleh ya? Sebetulnya tidak boleh ya. Meskipun ada beberapa talk show ya, Kan gitu, Yang, wah lu gak pernah nyobain, Lu lewat anal enak lo, Begini-gini. Itu secara fisiologis, Ilmu kedokteran tidak boleh. Karena akan merusak, Yang namanya sphincter ani. Sphincter ani itu, Sphincter untuk pembuangan. Takutnya nanti, Jadi sering kecepirit, Begitu gak bisa nahan buang air besar. Kemudian kita belajar secara forensik, Orang yang suka di anal, Terutama kaum homoseksual, Itu ketahuan anusnya tuh, Ada seperti bottleneck. Bottleneck itu kelihatan lubangnya dari luar. Nanti kalau misalnya ada yang kayak gitu, Ada penyakit tertentu gak sih dok? Nah kalau anal seks, Kalau ada luka, Bisa infeksi juga. Kalau kaum homo, Itu merupakan penyebaran, Pintu masuk dari virus HIV. HIV, Begitu ya. Amin mau nanya lagi nih dok, Kalau misalnya istilah raja singa itu, Apa sih dok? Raja singa penyakit sivilis. Jadi penyakit karena hubungan seks, Yang mengakibatkan, Alat kelaminnya itu, Terinfeksi. Sivilis itu bisa sampai, Seperti ada, Borok-boroknya di alat kelamin. Ciri-ciri orang yang kayak gitu, Ada gak sih dok, Ciri-ciri fisiknya dari, Raut wajahnya, Atau dari apa gitu? Dari raut wajah gak kelihatan. Cuman alat kelaminnya, Ada lesi, Biasanya borok-borok seperti itu. Berbeda dengan G.O. Nah yang sering itu G.O. Kalau sivilis itu udah jarang. Kalau G.O. Go Norway itu, Ada bakteri, Jadi, Yang laki-laki itu biasanya, Keluar cairan warnanya kuning. Nah itu, Kalau diperiksa ada bakteri G.O nya. Itu bisa mematikan gak sih dok? Bisa komplikasi. Kalau pada wanita, Dia asimptomatik. Asimptomatik itu artinya, Tidak bergejala. Jadi misalnya, Uti, Udah, Ini ya, Udah berkeluarga, Kemudian suaminya suka main di luar, Dia bawa bakteri. Nah utinya gak sakit, Suaminya aja yang sakit, Yang keluar kencing nanah. Tapi, Bakteri di utinya, Dia belum menyebabkan komplikasi. Nanti kalau udah naik ke atas, Sampai ke ovarium, Minung telur, Baru bisa mengakibatkan komplikasi. Menular ya dok, Menular juga. Bahaya banget ya. Makanya teman-teman, Itunya yang aman aja ya. Itu yang apa? Contohnya, Kasih tau Mel, Kamu bagaimana? Lalu cerita. Pengalaman. Masih jomblo dok. Jomblo. Oh, enggak. Belum dok, belum. Pengen tau. Pengen tau dok. Kan edukasi seks, Itu penting ya. Biar kita itu, Bisa belajar, Terus gak salah langkahnya, Kayak gimana ya kan. Saya mau nanya nih dok, Apakah normal, Perempuan, Masturbasi, Selama, Lima kali dalam seminggu. Lima kali dalam seminggu, Masih normal Uti. Oh, masih normal. Jadi, Kita melakukan, Apa namanya, Sexual Mandiri, Self Service, Itu boleh. Tapi, Kalau misalnya, Pikiran kita, Apa, Hanya terpaku pada seks aja, Nah, Itu yang jadi masalah. Begitu. Tapi kalau, Sekali, Sehari, Itu masih dalam batas normal. Ada beberapa orang, Yang mikirinnya seks, Terus, Jadi sehari bisa, Bisa lima kali, Bahkan lebih, Begitu, Melakukan rangsangan seksual, Pendidik sendiri, Itu yang tidak boleh. Kayak gitu ya dok ya. Itu, Dikategorikan, Sexual Addictive, Atau kecangguan seks. Kecangguan seks, Ada juga kan dok, Kalau uti, Berapa seminggu, Berapa kali? Gak pernah. Gak komen. Gak komen. Ada juga kan ya dok, Yang dia gak bisa tidur, Pas, Kalau misalnya, Dia tidur itu, Harus kayak gitu dulu. Ada juga kan kayak gitu ya dok, Itu penyakit bukan dok? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi, Ada beberapa orang, Memang yang, Dengan melakukan itu, Dia bisa lebih relax. Ya itu, Fine-fine aja, Yang penting itu tadi, Tidak berlebihan. Gak gitu ya. Terus kan, Kadang ada tuh dok ya, Yang berpura-pura orgasme itu, Itu normal apa gak juga ya? Iya, Jadi, Orang yang, Misalnya hubungan suami istri, Pura-pura orgasme, Itu, Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Gitu. Untuk menyenangkan suami mungkin. Berarti dia, Gak menikmati. Iya. Berarti yang, Pihak perempuan, Tidak menang, Menikmati. Itu terutama pada, Maaf, Pelacur-pelacur. Pasti. Melakukan itu. Oh, iya. Demi kepuasan pelanggan. Tapi untuk hubungan suami istri, Se-yogyanya, Dua-duanya harus puas. Gitu. Gitu ya. Biar saling menguntungkan ya dok ya. Iya. Betul. Kalau misalnya, Kayak gitu harus dibicarain pelan-pelan ya dok ya. Harus dibicarakan, Supaya, Bagaimana, Si istri pengennya, Diapain sih. Misalnya harus, Bagaimana dulu ritualnya. Gitu ya. Sampai dia bisa menikmati, Sampai dia bisa mencapai kepuasan. Karena masing-masing orang beda-beda. Dok, Menanya deh, Kalau yang, Kan lagi berhubungan seks gitu ya, Terus, Gak bisa lepas. Itu tuh gimana sih? Biasanya pada pasangan muda, Yang belum sah, Mereka melakukan buang seks sembunyi-sembunyi, Di taman, Atau di kebun, Terus yang perempuan ketakutan, Nah itu bisa menimbulkan, Yang disebut dengan vaginismus. Vaginismus itu, Vaginanya itu menjepit kuat sekali. Gitu ya. Jadi, Ketika penis sudah masuk, Karena si perempuannya ketakutan, Ketakutan-takut ketahuan orang, Dia akan menjepit kuat banget. Nah penisnya gak bisa keluar. Gitu. Itu cara dikeluarinya bisa gak dok tapi? Bisa. Nah, Sebetulnya, Langkah pertama dicoba untuk, Kita merangsang refleks defekasi. Refleks buang air besar. Jadi, Justru jarinya masukin anus, Kemudian, Rektumnya diregangkan. Nah itu nanti, Sphinternya kebuka. Itu langkah pertama. Tapi kalau pun, Kalau itu kan susah. Kan, Orang awam juga gak mengerti. Itu harus dibawa ke, IGD, Ke rumah sakit. Itu nanti di rumah sakit, Biasanya kalau misalnya gak bisa, Lepas-lepas, Itu dibius. Dibius. Dibius, Narkose, Premat, Begitu. Jadi, Perempuannya setengah sadar. Itu otomatis dia akan, Relaksasi atau lepas sendiri. Jadi, Vaginanya gak menjepit lagi. Tapi bisa meninggal gak sih dok? Banyak pukannya gak? Gossipnya ada yang meninggal. Kalau pas kayak gitu meninggal enggak. Mestinya enggak. Enggak. Enggak sampai meninggal. Oh enggak sampai meninggal. Kan ada ya istilahnya meninggal karena itu. Meninggal karena itu, Itu karena ketakutan mungkin penyakit jantung. Bukan karena vaginismus. Oh iya dok. Waktu itu apa? Pernah nonton gitu kan. Jadi tuh, Dia suami istri gitu. Masih baru nikah dok. Nah, Dia tuh keseringan cowoknya itu, Durasi di ceweknya itu, Dipakai terus-terusan dalam satu hari itu. Selama berapa jam gitu. Terus, Pas paginya, Ceweknya itu meninggal. Terus diponis kayak, Dia tuh meninggal karena, Enggak kuat nih kayak gini, Dipaksa terus. Itu bener gak sih dok? Iya. Jadi, Ada, Misalnya, Kalau kasus ini, Laki-lakinya hyperseks. Laki-lakinya hyperseks, Dengan perempuannya itu, Kita gak tahu ya. Dalam melakukan hubungan seksnya itu, Gentle, Atau lembut, Atau tidak. Kalau misalnya, Terjadi yang disebut dengan, Sadisme, Sadomasochism, Ya, Itu mungkin, Waktu berhubungan seks, Bisa disambil dicekek, Atau dicambuk, Atau di ancam, Atau bagaimana gitu ya. Itu yang bisa menimbulkan kematian. Biasanya yang menimbulkan kematian, Karena sadomasochism. Jadi, Kepuasan seksual, Itu dilakukan dengan cara, Menyiksa pasangan. Nah, Kemungkinan itu terjadi seperti itu, Sehingga meninggal. Kalau dia melakukan hubungan seksnya, Dengan aman, Dengan lembut, Itu pasti, Tidak sampai menimbulkan kematian. Terus misalnya, Cowoknya itu emang, Udah kayak gitu ya dok ya. Kayak, Kalau misalnya hubungan seks, Kasar gitu ya dok ya. Nah, Kita tuh sebagai cewek, Harusnya kayak gimana sih dok? Ikut aja, Atau gimana? Iya. Jadi, Ada pasangan, Sado masochism, Itu berarti, Misalnya yang laki melakukan sadisme, Yang perempuan menikmati kesadisan, Masochism. Gitu. Jadi, Kalau, Kedua-duanya saling setuju, Itu, Oke, Gak apa-apa. Cuman, Harus diperhatikan hati-hati. Jangan sampai, Menimbulkan kecelakaan, Atau kematian, Atau cacat permanen. Jadi, Ada yang memang, Perempuan itu, Bisa orgasme, Kalau, Dalam situasi, Yang mencekam banget, Yang disiksa, Dicekek, Tapi jangan sampai, Jangan sampai, Ninggal lah. Gitu. Ya, Itu namanya, Sado masochism. Itu merupakan, Suatu kelainan psikoseksual. Bahaya ya dok, Tapi resikonya, Lumayan banyak ya, Kalau kayak gitu ya. Resikonya berbahaya. Gitu. Wah seru banget ya, Mel, Topik hari ini. Banget sih, Soalnya kan, Kita dapat ilmu juga kan. Jadi, Kalau misalnya, Kita belajar seks itu, Bukan berarti, Pikiran kita kotor. Jadi, Kita tuh, Harus mengetahui, Edukasi seks yang baik, Dan benar, Kayak gimana. Biar olah-olah kita juga luas. Soalnya, Di sekolah pun, Kita jarang dijelasin, Kayak gitu ya dok ya. Gitu. Yaudah. Yaudah. Kita, Kita tutup ya, Talk show hari ini. Kembali lagi, Pas kapan nih? Kapan? Ditunggu aja ya guys. See you. See you. Daaah.